Bagaimana sebenarnya implementasi zakat, infak, dan sodakoh bagi penanggulangan COVID-19 yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia? Sudah bergabung bersama kami, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh dari luar studio. Assalamualaikum, Mas Niam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Mbak Zilti? Baik, Mas Niam. Apa yang melatar belakangi MUI mengeluarkan fatwa nomor 23 tahun 2020 yang memperbolehkan penggunaan zakat untuk penanggulangan COVID-19? Ya, yang pertama fatwa itu adalah jawaban hukum Islam terkait dengan perkembangan sosial kemasyarakatan dan diharapkan fatwa sebagai solusi. Pada saat wabah COVID-19 menyerang kita dan kemudian ada kesulitan pada aspek penanganan khususnya keterbatasan APD, masker, kesulitan disifeksi, dan lain sebagainya. Para ulama yang tergabung di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia melakukan istihad dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi dengan perspektif keagamaan. Makanya pembahasan intensif dilakukan yang akhirnya kemudian diterbitkanlah fatwa tentang pemanfaatan harfa zakat, infak, dan juga sodakong untuk kepentingan penanggulangan COVID-19 dan juga dampak yang ditimbulkan. Bisa dampak jangka pendeknya maupun jangka penengsah sebagai residu permasalahan sosial ekonomi akibat wabah COVID-19 ini. Mas Tiam, karena ini dikaitkan dengan penanggulangan COVID-19, jadi bagaimana ketentuan penerima zakat dan dalam bentuk apa? Ya, terima kasih. Zakat itu sebagai salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam yang lima. Dia merupakan ibadah mahdoh sebagai wujud keterkundukan kita kepada Allah SWT. Akan tetapi, sungguh pun zakat sebagai ibadah mahdoh memiliki manfaat yang bersifat sosial. Pada saat kondisi wabah seperti ini, maka bagaimana kita mendayagunakan harta zakat untuk kepentingan menjawab permasalahan kontemporer agar masalah sosial yang terjadi di masyarakat itu bisa terselesaikan. Salah satunya dengan elan petal zakat. Akhirnya, fatwa nomor 23 tahun 2020 ini menetapkan bahwa pemanfaatan harta zakat, infat dan juga sadako boleh untuk kepentingan penanggulangan COVID-19 dengan doapit atau ketentuan-ketentuan. Yang pertama, pentasorufan atau pemanfaatan bisa dilakukan secara langsung. Maka syaratnya harus mustahik yang delapan asnaf sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Seorang muslim yang memenuhi kriteria dia pakir, dia miskin, atau asnaf yang lain di dalam delapan asnaf yang diatur di dalam Al-Quran. Nah, pemanfaatannya juga bisa beragam. Bisa pemanfaatan langsung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, bisa untuk kepentingan pengobatannya, bisa untuk kepentingan modal usaha ketika dia terdampak secara ekonominya misalnya. Nah, disamping untuk kepentingan langsung, zakat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kemasalahan publik. Yang ini mengambil asnaf bisa untuk kepentingan penyediaan APD, tenaga medis yang kekurangan pada saat melakukan penanganan pasien COVID-19 misalnya, atau untuk kepentingan disinfeksi agar tidak terjadi penularan dan juga penyebaran dan lain sebagainya. Oke, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal tersebut. Mas Niam, terakhir soal zakat fitra yang biasanya dibagikan di malam lebaran dengan fatwa ini kan berarti bisa dilakukan kapan saja ya, selama bulan Ramadan. Yang kita tahu kan biasanya kalau penyerahan zakat itu harus disertai dengan ada salaman ijab kabul di masjid. Tapi karena kita sedang menerapkan physical distancing, itu jadi tidak bisa dilakukan. Jadi, penggantinya harus seperti apa, Mas Niam? Ya, betul sekali Mbak Zilvi ya. Salah satu diktum fatwa ini juga mengatur soal waktu pembayarannya. Kalau zakat mal tidak harus nunggu satu tahun sepanjang dia sudah mencapai satu nisok bisa dibayarkan. Kemudian yang terkait dengan zakat fitra yang biasanya dibayarkan di malam Idul Fitri maka bisa hari ini sudah bisa mulai dibayarkan. Setidaknya ada dua manfaat. Manfaat yang pertama menyegerakan pendistribusian agar manfaatnya bisa segera terasa kepada orang yang membutuhkan akibat terdapat COVID-19 dan manfaat yang kedua tidak berjubel, tidak berkerumun dan juga tidak menumpuk pada satu titik sehingga potensi terjadi penularan. Nah, soal ijab kabul itu bisa dilakukan secara tidak harus ketemu kontak fisik dan itu dimungkinkan secara syarih. Inilah segera nilai penting perhatian kita di dalam konteks ketahatan beragama pada satu titik dan kemudian menjaga keselamatan dan juga masalah sosial di titik yang lain. Baik, terima kasih. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asro Ruhni Amsoleh telah bergabung bersama kami di Bram Time News hari ini.